Benang yang digunakan untuk menjahit adalah benang dengan jenis non-absorbable Rasanya pemulihannya ini bisa berlangsung sekitar 7 sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik dan menonton video ini Di video sebelumnya yang ini saya sudah mengupload videonya Kamu bisa menontonnya di channel youtube saya Di video kali ini saya akan membahas mengenai perawatan pasca operasi mata ikan atau kelapus Pada video tersebut saya sudah jelaskan bahwa tindakan untuk mengatasi penyakit kulit mata ikan ini Tidak harus dilakukan tindakan operasi Sebelumnya kamu bisa mengoleskan mata ikan menggunakan salep atau krim yang mengandung asam salis silat Tapi jika obat-obat tersebut tidak bisa mengatasi mata ikan yang kamu alami Maka pembedahan kecil harus dilakukan untuk mengangkat mata ikan ini Bagaimana cara perawatan setelah kamu menjalani operasinya? Berikut penjelasannya Operasi mata ikan ini tergolong operasi kecil atau ringan Biasanya menggunakan pembiusan secara lokal Memakan waktu sekitar 10 sampai 15 menit Ini tergantung daripada jumlah mata ikan yang kamu alami Semakin banyak tentu saja waktunya akan semakin lama Benang yang digunakan untuk menjahit adalah benang dengan jenis non-absorbable atau yang tidak bisa diserap Ukurannya pun relatif lebih besar dibandingkan penjahitan kulit di daerah lain Biasanya menggunakan benang dengan ukuran nomor 1 Dengan jenis benang biasanya dengan menggunakan sil yang berwarna hitam Atau jenis polipropilan yang berwarna biru Setelah kamu menjalani tindakan operasi kecil ini Maka lukanya akan diperban tentu saja Kemudian kamu harus pastikan bahwa luka tersebut tidak akan basah Tidak akan terkena air dan tidak lembab Dan hindari dari gesekan Karena bila luka yang belum sempurna sudah basah, lembab Ini akan berisiko terjadinya infeksi Jadi pada saat kamu mengganti perban Kamu harus pastikan mencuci tangan terlebih dahulu Setelah melakukan ganti perban juga harus mencuci tangan Jadi sebelum dan sesudah ganti perban harus cuci tangan Kemudian kamu harus mengganti perbannya bila terlihat kotor Pada saat kamu mengganti perban ini Kamu harus pastikan area sekitar operasinya itu bebas dari infeksi Biasanya tanda-tanda infeksi itu adalah merah, bengkak pada area operasi Kemudian nyeri, kemudian juga terjadinya panas di daerah Jadi kalau kamu pegang itu agak terasa panas Kemudian bisa saja kamu mengalami demam Kemudian yang terpenting ini adalah keluar cairan seperti nanah pada selah-selah jahitan Atau pada insisi kulit tersebut Jadi harus kamu pastikan Karena bila terjadi infeksi pada luka pasca operasi Maka penyembuhannya akan relatif lebih lama dibandingkan dengan luka tanpa infeksi Konsumsi makanan yang bergizi untuk mempercepat proses pemulihan Biasanya pemulihannya ini bisa berlangsung sekitar 7-14 hari Tapi ini tentu saja setiap orang berbeda-beda Tergantung dari usianya, faktor penyakit bawaan, penyakit penyerta, gizi, faktor imun, dan personal hygiene Kemudian gunakanlah alas kaki yang alasnya itu lembut, tidak keras Kemudian yang pasti adalah jangan menggunakan sepatu terlebih dahulu pada saat kamu selesai menjalani operasi mata ikan Pengangkatan jahitannya akan dilakukan pada hari ke-10 sampai hari ke-14 setelah operasi dilakukan Tapi ini juga tergantung dari kondisi luka pada saat itu Apakah sudah terjadi penyembuhan secara sempurna atau terjadi tanda-tanda infeksi Bila terjadi tanda-tanda infeksi, maka penyembuhannya akan memakan waktu relatif lebih lama Dan untuk pengangkatan benangnya juga akan ditunda sampai luka tersebut sembuh secara sempurna Setelah kamu mengatasi penyakit kulit mata ikan ini melalui tindakan pembedahan Atau melalui pemberian salep yang mengandung asam salis dilat Tidak berarti maka kamu akan terbebas daripada penyakit mata ikan ini Mata ikan ini akan bisa kamu alami kembali bila faktor resikonya tidak diatasi Demikian sedikit informasi dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video saya selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar channel saya ini lebih berkembang Terima kasih Stay healthy Assalamualaikum Assalamualaikum